. Tanggapan Rizky Bilar soal lagu Lesti Kejora trending 1 di Youtube Jakarta lagu terbaru Lesti Kejora yang berjudul Sekali Seumur Hidup berhasil masuk trending nomor 1 di Youtube pada bulan Juli tahun 2022. Video klip lagu yang diunggah sejak 5 hari lalu itu sudah ditonton sebanyak 5,2 juta kali. Hal ini juga mendapat tanggapan positif dari suaminya, Rizky Bilar. Dia bersyukur karya Lesti Kejora diterima baik oleh masyarakat luas. Tanggapan Rizky Bilar soal lagu Lesti Kejora trending 1 di Youtube. Alhamdulillah bersyukur ya setiap Lesti berkarya selalu diterima oleh masyarakat sehingga karyanya selalu trending. Kata Rizky Bilar dikutip dari Youtube DH Entertainment News. Sebagai informasi, Pedangdut 22 tahun itu merilis single terbarunya pada tanggal 15 Juli lalu. Lagu yang dibawakan Lesti kali ini menceritakan seorang istri yang berharap kesetiaan dalam menjalin hubungan rumah tangga. Salah satu lirik yang seperti tamparan baginya adalah lirik yang menceritakan mengenai kepuasan atas duniawi tanpa kehadiran cinta. Cerita dalam lagu ini harapan semua orang. Di tengah lirik, untuk apa harta dunia kalau enggak disertai cinta? Kalau realistis ya harus adalah. Tapi kalau harta doang enggak ada cinta mau apa? Tutur Lesti belum lama ini. Selanjutnya. Koleksi tas mewah Lesti Kejora bertambah. Harganya bisa untuk beli rumah. Lesti Kejora termasuk artis tanah air yang kerap menjadi sorotan. Selain prestasi di Belantika Musik Indonesia, kehidupan jebolan kontes dangdut ini rupanya menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat, mulai dari serba-serbi keluarga kecilnya hingga out fee yang dikenakan. Sebagai selebritas terkenal, wajar saja jika Lesti kerap mengenakan barang-barang bermerek ternama. Bahkan, ibu satu anak ini memiliki koleksi barang mewah yang harganya jelas tidak murah. Salah satunya adalah koleksi tas mewah. Beberapa waktu lalu, istri Rizky Bilar ini menambah koleksi tas mewahnya, yakni dari brand Hermes. Namun, rupanya bukan fashion item ini yang sekarang menjadi sorotan, melainkan tas hitam keluaran channel yang dikenakan Lesti saat kondangan. Dilansir dari akun Instagram Lesti, Fashion, penyanyi berusia 22 tahun ini menenteng tas hitam tersebut untuk dipadukan dengan kebaya dan hijab putih. Untuk bawahannya, Lesti memakai kain batik yang dominan warna hijau. Penampilan Lesti Kejora hari itu disorot usai akun fashion tersebut memberi informasi mengenai tas yang dikenakannya. Dari informasi yang didapat, penyanyi berzodiak Leo ini menenteng channel medium klasik double flap bakso black lampskin black hardware. Harganya disebut sekitar 10 dolar 233 atau kira-kira 151 juta rupiah. Tas channel ini cukup membuat dompet warganet menangis skala mengetahui harganya. Beragam komentar warganet pun memenuhi kolom komentar. Ada yang merasa bahwa tas Lesti Kejora harganya setara dengan rumah. Masya Allah, tasnya Kak Lesti bisa buat bangun rumah. Tulis seorang warganet di kolom komentar. Ada pula warganet yang lebih spesifik memberikan komentar. Ini udah bisa beli rumah tipe 36. Di sisi lain, banyak juga orang yang merasa memiliki tas dengan model serupa dengan Lesti Kejora. Ih, tasnya sama kayak aku. Harganya pun sama. Cuma kalau aku angka satunya hilang dan ratusannya juga hilang alias 50 rupiah ribu perak. Komentar seorang warganet. Tak mau kalah, warganet lain juga terang-terangan berkomentar. Gue punya tas kayak dede tapi anak Lesti Kejora dan Rizky Bilar terus menjadi sorotan. Terlebih setelah Abang L menjadi bintang tamu di acara podcast Gilang Dirga. Dalam acara podcast Gilang Dirga, Abang L terus merespon perkataan lawan bicaranya. Meski saat itu Abang L hanya berteriak, ia tampak seakan mengerti ucapan Gilang Dirga. Ternyata ada rahasia dibalik Abang L yang aktif berkomunikasi meski masih sangat...